Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lensa Dunia Islam kembali hadir kehadapan Ikhwan dan Ahwat sekalian Bersama saya Laylatul Mukarramah Dikutip dari Al Jazeera Pemirsa jutaan umat muslim telah memulai perjalanan spiritual mereka Dengan menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi Lebih dari 1,5 juta jamaah berkumpul di kota Suci ini Meski di tengah bayang-bayang perang yang terus berkecamuk di jalur Gaza Ibadah tahun ini dimulai pada hari Jumat Dengan tawaf mengelilingi Kaabah Banyak jamaah yang tak bisa menahan kesedihan mereka atas situasi di Gaza Zahra, seorang jamaah berusia 75 tahun dari Maroko Menyampaikan perasaannya Saudara-saudara kami di Gaza sedang sekarat Dan kami dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri Warga Palestina di Gaza tidak dapat melakukan perjalanan ke Mekah tahun ini Karena penutupan penyeberangan Rafah sejak Mei lalu Menyusul perluasan serangan darat Israel ke kota Rafah di selatan jalur Gaza Amna Abu Mutlak yang berusia 75 tahun mengungkapkan kekecewaannya Kami dilarang menunaikan ibadah haji karena penutupan penyeberangan dan karena perang serta kehancuran Meskipun demikian, sekitar 4.200 orang dari tepi barat berhasil tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji Selain itu, seribu jamaah lainnya yang berasal dari keluarga Warga Palestina yang tewas atau terluka dalam perang diundang oleh Raja Salman dari Arab Saudi Namun, Menteri Urusan Haji dan Umroh Saudi Arabia, Taufik Al-Rabiah Pekan lalu memperingatkan bahwa tidak ada aktivitas berbau politik yang akan ditoleransi selama acara tersebut Ibadah haji tahun ini juga mencatat kehadiran jamaah haji asal Suriah yang tiba di Mekah dengan penerbangan langsung dari Damascus Menandai mencairnya hubungan antara Arab Saudi dan Suriah setelah lebih dari satu dekade konflik Wartawan Al-Jazira melaporkan, kami mengharapkan jamaah untuk menunaikan sholat Jumat Pergi ke Mina untuk bermalam dan besok akan menjadi puncak ibadah haji dengan hari yang akan mereka habiskan dalam sholat dan berdoa Serta wukuf di Arafah tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya Untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan para jamaah, pemerintah Saudi mengerahkan personil dalam jumlah besar Dan menerapkan berbagai langkah mitigasi termasuk sistem kabut dan penutup jalan yang memantulkan panas Ini sangat penting mengingat suhu yang diperkirakan mencapai hingga 48 derajat Celcius Sebagai rukun Islam yang kelima, haji wajib dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh setiap Muslim yang mampu Ini adalah pengalaman spiritual yang mengharukan dengan ibadah haji diharapkan akan dapat mengampuni dosa Dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah sekaligus mempersatukan lebih dari 2 miliar umat Islam di dunia Ibadah haji kali ini juga menjadi momen untuk mendoakan perdamaian di negara-negara Arab dan Muslim yang dilanda perang Seperti di Palestina, Yemen, dan Sudan Dimana konflik telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia Pemirsa seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun, ibadah haji kali ini juga berlangsung selama musim panas siang terik di Saudi Para pejabat memperkirakan suhu tertinggi rata-rata 44 derajat Celcius Muhammad Al-Abdullali, jurubicara Kementerian Kesehatan Saudi Mengatakan kepada kantor berita AFB minggu ini bahwa ada lebih dari 10.000 kasus penyakit terkait panas yang terdokumentasi pada tahun lalu 10% diantaranya adalah serangan panas Langkah-langkah mitigasi tahun ini mencakup sistem kabut dan menutup jalan yang memantulkan panas Pihak berwenang telah meminta jamaah untuk mengambil tindakan pencegahan di tengah suhu tinggi yang diperkirakan terjadi selama ibadah haji Kata Ahel Barat dari Al-Jazira Sebuah pesan teks yang dikirim kepada jamaah haji pada hari Kamis menginstruksikan mereka untuk minum air secara teratur Lebih dari 2 liter setiap hari dan selalu membawa payung Memperingatkan bahwa suhu bisa naik hingga 48 derajat Celcius Pemirsa ibadah haji tahun ini dilaksanakan di tengah genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel di tanah Palestina Yang telah menewaskan 37.232 warga Palestina sejak Oktober 2023 Dan melukai sedikitnya 85.000 lainnya Melalui ibadah haji diharapkan terbangun persatuan, kerukunan, dan persaudaraan antara umat Islam Dengan kesatuan umat, kita akan mampu menolong saudara-saudara kita yang teraniaya Terutama di Palestina, juga di negara-negara lainnya Pemirsa demikian Lensa Dunia Islam edisi hari ini Saya Laylatul Mukarabah, mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!